Oke, gue bakalan tunjukin sama kalian Gue ajak tour kalian di Gunung Mas Dimana ada rainbow slide yang lagi Viral banget, ya gak? Jadi gak hanya rainbow slidingnya aja yang viral Sebenernya, tapi kalian Juga bisa main ke T-Bridge T-Bridge-nya ini lagi Viral juga nih, Sob Oke, tapi tenang Gue akan ajak kalian full muter-muter Disini Dan ini dia, rainbow Slidingnya Wuhuu Ada lagi main nih, pas banget nih Oke Keren banget ya Dan gue mau salto dikit Kali ya Wih Hahaha Bakalan seru banget sih Ya, situ rainbow slide-nya Dan gue ajak juga kalian melihat T-Bridge-nya Sob Ini T-Bridge, ini lagi rame banget Ini udah Eh, baru jam 8 pagi loh Tapi udah liat, udah rame banget Ada juga Apa T-Bridge kaca Tapi ini kacanya aman ya Dan kecil sih, rendah Gak jauh-jauh amat Oke, suasana pagi Jam 8 pagi Asik banget Nuansa teh Wih, rame banget Orang yang duduk-duduk santai Memang menurut gue Ini rekomen banget sih Buat kita Liburan Have fun bareng keluarga Atau juga mungkin Acara kantor Gathering Rame sih Gue perhatiin Lihat aja Banyak banget yang pake seragam Oke, gue ajak kalian dari sisi depan Mungkin Pengen tau seperti apa Rainbow slide-nya dari arah depan Ini dia Wih Memang lagi ada pembangunan ya Ini memang lagi dibangun banget Ada cafe nantinya Nah, ini ada bagian depan Rainbow slide-nya Nanti kalian bisa beli tiket-nya disini Antri disini Oke Dan Ada juga ini bro Sebenarnya Ada Apa Ada Flying Fox Nah, ini Flying Fox Uh, talinya gak keliatan Ada Flying Fox Cuman Belum ada nih Gue mungkin tunjukin B-roll yang gue buat aja Jadi Flying Fox-nya panjang banget Kalian bisa lihat Panjang banget Ini ada berapa Ratus meter Kayak Kayak mungkin Dua setengah atau Hampir tiga ratus meteran ada ya Nanti Dari posisi Flying Fox ini Begitu kalian turun Kalian perhatikan di bawah Itu Ada area Buat camping Ya Di gunung mas Kalian bisa camping Bareng keluarga kalian Di samping Percis Sungai Emang ini lagi kemarau ya Sudah hampir setengah tahun kemarau panjang Jadi mungkin sungainya agak Kering Tapi kalau lagi Sungainya lagi deras Beuh Cakep banget nih Kalian bisa perhatikan Ada campingnya Ini yang berkonsepnya Tenda ya Camping Ada juga yang Bentuknya kayak Apa? Dome gitu Oke Oke Gue ajak kalian deh Tunjukin Banyak kabel nih Jadi gue harus main hati-hati banget Oke Yang ini untuk yang mungkin Dome Ada Lagi tren banget kan Glamping gitu Oke Ini turun Untuk masuk ke sini Area ini Gak bisa masuk ke benteng Ini beda Beda lagi masuknya Di samping ya Masih areanya gunung mas Seperti itu Nah Ini Ini area yang glamping Oh Gak keliatan ya Oke Gue tunjukin gini Nah itu dia Ini untuk konsepnya Glamping Kalian bisa lihat Seru banget Oke Itu yang untuk glamping Dan Ada juga sebenarnya Ada berkuda Ada T-bridge Ada flying fox Lengkap lah disini Kalau misalnya Pemandangannya indah banget Oke Ini untuk masuk T-bridge nya dari sini Kalau kalian nanti Datang Lalu pengen Mau Mau main Oh ada kabel Ada kabel Gue tunjukin dari depan dulu Buat kalian Oke Ini kalian bisa beli tiket disini Beli tiketnya disini Nah Nanti masuk T-bridge nya disini Ini murah sih ya Dari 10 ribu Hingga yang terusannya 15 ribu Wih Keren banget Sumpah ini keren banget Kalian harus datang Gue Kasih Pemandangan Kalau dari atas Kayak apa Bu Cakep Oke Kalian mau lihat Puncak Kalau lagi cerah Bagus banget Lihat Wow Indah banget Gunung Pangerangu Kalau gak salah Ini nih Sana ya Gunung Pangerangu Ada di sebelah sana Yes Kebun teh Kalian bisa lihat Keindahan Kebun teh Oke Jadi ya Ini dia Keindahan Dari Kebun teh Atau juga Gunung Mas Cakep banget Gue mau menuju Kembali Ke arah Rainbow slide Ya memang lagi viral Ini keren banget Sumpah Keren banget Kalian harus coba Ini Gue habis ini Mau main Rugi Kalau datang kesini Nggak nyobain ini Keren Oke mungkin Segitu aja Dari gue Buat nunjukin Keindahan dari Wisata di Gunung Mas Yang mau Nginap Oke Yang mau Santai Kebun teh Ngafe Cari udara segar Jelas ini Rekomen Oke Gue kembali dulu Mana Oh disini Gue belum hafal rute Oke Oke Ini gue Oke Kita selesai Tour FVV nya Dan Kalian wajib datang Rekomen Kebun Anjan Rek Peace Geoh Hala Anjan Cukain Keren Terima kasih.